orang yang haus akan keadilan orang yang haus akan kebenaran benderah putih Panglima Cila tak digobris Panglima Pajaji terungkap update terbaru nasib Panglima Pajaji setelah viral menentang Panglima Cila terkait IKN Panglima Pajaji kena imbas atas pernyataan tegasnya menentang Panglima Cila keluarganya diduga kena teror setelah menentang proyek IKN melahsir dari tayangan Youtube Tribun News Panglima Pajaji memperhatikan esit chat dari keluarga yang mengaku dipantau oleh Panglima Cila meski sudah ada sinyal bendera putih dari Panglima Cila lewat mediasi keluarga namun hal itu tak digobris Panglima Pajaji hal itu tampak dari uanggahan Panglima Pajaji di Facebook pribadinya pada Senin 14 Agustus 2023 dalam uanggahan itu ia mengaku bahwa keluarganya mendapat teror tanpa keluar chat dari keluarga Panglima Pajaji yang diduga bibinya dalam chat itu sang bibi mengaku bangga dengan keluarga Panglima dari Pajaji namun dirinya merasa kecewa dengan kepanakannya tersebut karena sedang menantang Panglima Cila ia lantos meminta kepada Panglima Pajaji untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Panglima Cila secara langsung sang bibi juga mengingatkan Panglima Pajaji bahwa dirinya dulu pernah menjadi bagian dari Panglima Cila meski kini sudah memiliki komunitas baru selantar itu dalam videonya Panglima Pajaji juga membenarkan bahwa dirinya dulu memang merupakan bagian dari Panglima Cila kemudian Panglima Pajaji mengungkap alasan meninggalkan Panglima Cila selama 3 tahun bersama Panglima Pajaji mengungkap adanya janji dengan leluhurnya diketahui perseteruan antara Panglima Pajaji dan Panglima Cila berawal saat Panglima Pajaji melontarkan penolakan terkait IKN karena baginya pembangunan IKN memiliki potensi besar berusak hutan Kalimantan termasuk Kalimantan Barat yang menjadi paru-paru dunia Panglima Pajaji berani berhadapan langsung dengan Panglima Cila hingga siap beradu dada dan ketaktian terkait dengan soal pembangunan Ibu Kota Nusantara bahkan Panglima Pajaji juga tegas menentang dan menganggap seluruh pernyataan Panglima Cila tidak mewakili masyarakat Dayak sebab sebagian besar masyarakat Dayak menolah pembangunan IKN kolom final dan Panglima Cila tidak berhak untuk melarang pendapat masyarakat Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati